TAHUN LALU AKU MULAI BEKERJA MENYERAMI DI SEBUAH GEREJA Dalam suatu rapat, saudara Wang, pengawas penginjilan berkata, Akhir-akhir ini ada orang percaya baru yang tak hadiri pertemuan, ada masalah dalam penyiraman yang perlu aku tangani. Awalnya aku bisa menerima umpan baliknya. Aku mendiskusikan masalahnya dengan saudara-saudari dan mencoba membuat perubahan yang perlu. Namun setiap bulan, beberapa orang percaya baru tetap meninggalkan kelompok karena berbagai alasan. Saudara Wang bilang bahwa aku tidak bertanggung jawab, belum menangani masalah penyiraman. Aku berpikir bahwa aku sudah lakukan yang terbaik yang seharusnya aku lakukan untuk memperbaikinya. Kenapa dia masih menegurku? Apa dia mencari kesalahanku? Selain itu, ada banyak alasan kenapa orang baru tak hadiri pertemuan. Beberapa orang masih memiliki gagasan agama, yang berarti mereka belum mempersekutukan kebenaran. Mengapa dia tidak introspeksi sendiri? Jika mereka bersekutu dengan baik, pasti tidak banyak yang tinggalkan kelompok. Jadi, aku menaruh dendam dan mengabaikan saran saudara Wang. Aku kaget ketika beberapa penginjil melaporkan ini kepada seorang pemimpin atasan. Aku tidak merenungkan diri, tapi aku khawatir. Setelah pemimpin mendengar hal tersebut, dia berpikir bahwa aku tidak melakukan pekerjaan nyata. Bahkan aku bisa diberhentikan dan itu akan sangat memalukan. Bukankah itu mengadukanku kepada pemimpin? Semakin kupikirkan, aku semakin membenci mereka. Kemudian, ketika mereka memberiku saran, aku merasa mereka mengoceh dan tidak kupidulikan. Dalam perkumpulan, seorang diakan mengajukan pendapat tentang para penginjil itu, dan mereka berterus terang. Mereka belum selesaikan gagasan agama petobat baru, dan itu tidak bertanggung jawab. Jika persekutuan mereka jelas, orang percaya baru akan hadir. Itu yang kurasakan, jadi aku langsung menjawab. Iya, petobat baru itu diserahkan kepada kami, tapi mereka masih punya gagasan. Bagaimana kami bisa melakukannya? Setelah itu, semua staf penyiraman mulai bicara. Apakah engkau menyadari itu tidak pantas? Aku resah. Apakah aku tak bertanggung jawab menghakimi orang di belakang mereka? Aku berpikir apa yang aku katakan itu akurat. Aku tidak memikirkannya lebih jauh. Kemudian, ketika sedang mendiskusikan pekerjaan dengan diakan penyiraman, dia berkata bahwa dia harus pergi, karena saudara Chang ingin mengatur materi bersama. Aku berpikir, penginjil itu selalu bilang kami bermasalah. Tapi mengapa mereka perlu bantuan untuk mengatur dokumen? Aku bilang, dia tidak bisa lakukan sendiri. Kenapa dia membutuhkanmu? Engkau punya pekerjaan. Jika dia tak bisa lakukan sendiri, berarti dia tidak kompeten. Hatiku berdebar setelah mengatakan itu. Mengapa aku mengatakan itu? Saudara Chang perlu bantuan dokumen agar pertemuan efektif, dan itu normal. Aku menghasut masalah antara saudara-saudari. Bukankah itu mengganggu pekerjaan rumah Tuhan? Aku segera koreksi diri. Berkata, silahkan. Namun, setelah kejadian itu, aku agak gugup. Jadi, aku berdoa agar Tuhan membimbingku mengenal diriku. Aku baca firman ini dalam pertemuan berikutnya. Bagaimana Tuhan memeriksa hati manusia? Dia tidak hanya melihat dengan matanya. Dia mengatur lingkunganmu, menjama hatimu dengan tangannya. Mengapa aku katakan ini? Karena ketika Tuhan atur lingkunganmu, Dia melihat pikiranmu. Dia melihat apa engkau muak atau bersuka cita dan taat. Dia melihat apa engkau menanti atau mencari kebenaran. Tuhan melihat bagaimana hati dan pemikiranmu berubah dan ke arah mana mereka bertumbuh. Terkadang keadaan di dalam dirimu positif, terkadang negatif. Jika engkau mampu menerima kebenaran, maka dilubuk hatimu, engkau akan menerima dari Tuhan orang-orang, peristiwa, hal-hal, dan berbagai situasi yang Dia atur untukmu dan menghadapi semua itu dengan benar. Melalui membaca firman Tuhan, lewat perenungan, semua pemikiran, gagasan, suasana hatimu akan berubah sesuai firman Tuhan. Semuanya akan jelas bagimu dan Tuhan akan melihatnya. Engkau belum memberitahu siapapun atau mendoakannya. Engkau hanya memikirkannya di dalam hatimu sendiri. Tetapi Tuhan mengetahuinya dengan jelas, sejelas siang hari. Tidak menerapkan kebenaran adalah pelanggaran. Jika kau tidak melakukannya ketika itu terjadi lagi, jika engkau tinggalkan kebenaran demi kepentingan dan harga dirimu, perilaku apa ini? Apakah ini kejahatan? Jika kau tak menerapkan kebenaran dan pelanggaranmu banyak, maka kesudahanmu sudah ditentukan. Jika semua pelanggaranmu itu digabungkan dan ditambahkan dengan pilihan, pengejaran, dan keinginan subjektifmu, serta arah dan jalan yang kau pilih ketika melakukan segala sesuatu, jika semua ini dijumlahkan, kesudahanmu adalah engkau dilemparkan ke neraka, yang berarti engkau akan dihukum. Apa ini sepele? Jika digabungkan, pelanggaranmu adalah sekumpulan perbuatan jahat, dan karenanya engkau harus dihukum. Ini konsekuensi jika engkau percaya Tuhan tapi tidak menerima kebenaran. Amin. Amin. Ini mengajariku bahwa Tuhan gunakan situasi untuk amati hati kita, melihat apakah kita menolak ketika sesuatu terjadi atau apakah kita menerapkan kebenaran. Jika kita kesal dengan hal-hal yang diatur Tuhan dan bertindak karena kerusakan, kita melakukan banyak pelanggaran dan kita akan disingkirkan. Benar. Iya. Aku teringat, setiap kali saudara-saudari memberi saran, aku justru terobsesi dan kritis terhadap mereka. Aku tak mencari kebenaran dan bahkan dendam terhadap mereka. Aku menghakimi mereka dari belakang. Begitukah orang beriman bertindak, aku merusak pekerjaan rumah Tuhan, melakukan kejahatan. Kesadaran ini membuatku takut, jadi aku berdoa, Tuhan, aku sudah menghakimi, memecah belah, dan melawan-Mu. Aku siap merenungkan diri. Tolong bimbing aku. Lalu, aku baca bagian firman Tuhan. Mereka yang percaya Tuhan harus lakukan segalanya dengan hati-hati dan melakukannya sesuai tuntutan Tuhan dan mampu memuaskannya. Mereka tidak boleh keras kepala, melakukan hal yang mereka sukai. Itu tidak sesuai dengan tata tertib orang kudus. Orang tak boleh mengibarkan panji Tuhan sambil mengamuk dan menipu di mana-mana. Ini adalah perilaku yang paling memberontak. Keluarga punya aturan dan negara memiliki hukum, apalagi di rumah Tuhan. Bukankah standar di rumah Tuhan lebih ketat dan banyak ketetapan administratif? Orang bisa lakukan apapun, tapi ketetapan administratif Tuhan tidak bisa diubah. Tuhan tidak menoleransi pelanggaran. Dia Tuhan yang menghukum manusia. Sungguhkah manusia belum mengetahui hal ini? Mereka yang melakukan kebenaran akan diselamatkan oleh kebenaran. Mereka yang tidak lakukan kebenaran akan hancurkan diri sendiri karena kebenaran. Inilah yang menanti mereka, yang lakukan kebenaran dan yang tidak lakukan kebenaran. Bagi mereka yang tidak menerapkan kebenaran, kusarankan untuk segera meninggalkan gereja, agar tidak semakin berbuat dosa atau terlambat untuk menyesal. Kususnya mereka yang suka membentuk kelompok dan membuat perpecahan, dan para perundung, mereka harus tinggalkan gereja lebih cepat lagi. Orang-orang yang punya natur serigala jahat tidak dapat berubah. Mereka harus meninggalkan gereja sesegera mungkin, jangan pernah lagi mengganggu kehidupan saudara-saudari sehingga terhindar dari hukuman Tuhan. Karena engkau tak berprinsip dalam tindakanmu, karena engkau melakukan dan mengatakan yang tidak seharusnya, engkau akan menerima ganjaran setimpal. Engkau tahu, engkau tak berprinsip dalam perkataan dan perbuatan, tapi Tuhan sangat berprinsip. Alasan engkau terima ganjaran karena engkau menyinggung Tuhan, bukan manusia. Jika engkau melakukan banyak pelanggaran terhadap watak Tuhan, engkau pasti masuk neraka. Bagi manusia, tampaknya kau hanya melakukan sedikit hal yang tidak sesuai kebenaran. Sadarkah kau bahwa di mata Tuhan sudah tak ada lagi korban penghapus dosa bagimu? Karena engkau telah melanggar ketetapan Tuhan lebih dari sekali dan tak menunjukkan tanda-tanda pertobatan, tak ada pilihan selain engkau ke neraka tempat Tuhan menghukum manusia. Jika tindakanmu tidak menyinggung watak Tuhan dan engkau mencari kehendak Tuhan dan menghormati Tuhan, maka imanmu sesuai standar. Siapapun yang tidak menghormati Tuhan atau tidak takut akan Tuhan, sangatlah mungkin melanggar ketetapan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan tak pernah menjaga orang seperti itu. Mereka kurang berperi kemanusiaan, jadi pasti disingkirkan dan dihukum karena melakukan kejahatan. Iya, benar. Ketika saudara Wang menunjukkan masalah dalam tugasku, Tuhanlah yang menanganiku. Namun, alih-alih menerimanya dan menyelesaikannya tepat waktu, aku kritis dan menghakimi. Berpikir dia mencari-cari kesalahan, jadi aku kesal padanya. Ketika aku tahu beberapa orang memberitahu pimpinan tentang masalah, aku tidak berusaha bertobat, tapi mengira mereka mengadukanku. Aku khawatir pemimpin mengetahui masalah dalam penyiraman kami dan berpikir aku tak bekerja nyata dan memecatku. Ide itu membuatku menentang mereka. Ketika diakan penyiraman tidak puas terhadap para penginjil, alih-alih bersekutu untuk membantunya merenungkan masalahnya, aku menggunakan kesempatan itu untuk memecah belah orang, mebebankan tanggung jawab atas kehadiran petobat baru pada mereka. Kemudian staf penyiraman Aku juga lakukan hal seperti itu. Ketika dikritik atau masalahku diungkap, aku bergumul menerima hal-hal yang merusak kepentingan pribadiku dan menghakimi orang lain di belakang mereka. Sekarang, ku sadari bahwa itu menolak kebenaran, menabur perselisihan dan merusak pekerjaan rumah Tuhan. Itu menyinggung watak Tuhan. Mudah melakukan kejahatan tanpa takut akan Tuhan. Itu sangat berbahaya. Iya. Saudara-saudari menyampaikan masalah kepada aku berulang kali untuk membantuku menyelesaikan masalah dengan cepat sehingga petobat baru bisa menghadiri pertemuan. Itu bagus untuk pekerjaan gereja. Iya. Namun, aku tidak memahami kehendak Tuhan. Aku hanya ingin melindungi status dan citraku. yang membuat orang percaya baru tidak hadiri pertemuan. Aku seharusnya sudah diberhentikan dari tugasku. Tapi Tuhan mencerahkanku dengan firmannya, menghentikan perbuatan jahatku. Aku dipenuhi rasa penyesalan. Aku berdoa, bertekad untuk bertobat. Dalam pertemuan selanjutnya, aku menceritakan tentang perilakuku yang kritis dan merusak agar orang lain bisa belajar dari pengalamanku. Kemudian, orang lain juga mulai belajar tentang diri mereka, kerusakan dan perilaku mereka yang menghakimi, dan bagaimana tidak bekerja sama dengan baik bisa menghambat pekerjaan. Mereka siap untuk berubah. Aku merasa lebih buruk ketika mendengar persekutuan mereka. Sebagai pemimpin, kulihat banyak petobat baru tidak hadir pertemuan dan beberapa keluar. Aku tidak memimpin orang dalam perenungan, tidak melihat letak kesalahan dan mencari kebenaran, tapi justru mengkritik orang dan menolak tanggung jawab, menciptakan perpecahan. Aku melakukan kejahatan dan bahkan menjerumuskan orang lain melawan Tuhan. Aku tidak layak menjadi pemimpin. Setelah itu, aku berpikir, mengapa aku tegan lakukan hal ini untuk mengganggu pekerjaan gereja? Watak apa ini sebenarnya? Suatu hari, aku baca firman yang mengungkap kejijikan antikristus terhadap kebenaran, yang menolongku memahami diriku. Sikap khas para antikristus terhadap penanganan dan pemangkasan adalah menolak untuk menerima atau mengakuinya. Sebanyak apapun kejahatan yang mereka lakukan, apapun kerugian yang telah mereka timbulkan pada pekerjaan rumah Tuhan dan jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan, mereka tidak menyesal atau merasa berhutang sesuatu. Dari sudut pandang ini, apakah antikristus punya kemanusiaan? Sama sekali tidak. Mereka merugikan umat pilihan Tuhan, merugikan berbagai pekerjaan rumah Tuhan. Umat pilihan Tuhan dapat melihat perbuatan jahat antikristus satu demi satu. Namun, antikristus tidak menerima atau mengakui fakta ini. Mereka sungguh tidak mau mengakui. Bahwa mereka salah atau mereka bertanggung jawab. Bukankah ini tanda bahwa mereka muak terhadap kebenaran? Sampai sejauh itu antikristus muak terhadap kebenaran, dan sebanyak apapun kejahatan yang mereka lakukan, mereka tidak mau mengakuinya dan tidak menyerah sampai akhir. Ini bukti bahwa antikristus tidak menganggap serius pekerjaan rumah Tuhan dan menerima kebenaran. Mereka belum percaya kepada Tuhan. Mereka adalah kaki tangan iblis mengacaukan pekerjaan rumah Tuhan. Dalam hati mereka hanya ada reputasi dan status. Mereka yakin bahwa jika mengakui kesalahan, berarti harus terima tanggung jawab yang mengakibatkan status mereka menjadi rusak. Jadi, mereka dengan tegas menolak dan tidak mengakuinya, dan penyingkapan atau analisis apapun yang orang melakukan, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyangkalnya. Entah penyangkalan mereka disengaja atau tidak, singkatnya, di satu sisi ini menyingkapkan natur para antikristus yang muak dan membenci kebenaran. Di sisi lain, ini memperlihatkan betapa antikristus menghargai status dan kepentingan sendiri. Sementara itu, apa sikap mereka terhadap pekerjaan atau kepentingan gereja? Sikap penghinaan dan penolakan tanggung jawab. Mereka tak punya nurani dan alar. Apakah pengabayan tanggung jawab menunjukkan masalah ini? Di satu sisi, pengabayan tanggung jawab membuktikan bahwa mereka membenci kebenaran, dan itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak punya hati nurani, nalar, dan kemanusiaan. Sebanyak apapun kerugian jalan masuk ke dalam kehidupan saudara-saudari akibat campur tangan dan perbuatan jahat mereka, mereka tidak merasa bersalah dan sedih. Makhluk macam apa ini? Meski pengakuan, atas kesalahan mereka dianggap bahwa mereka punya sedikit hati nurani dan nalar, tapi antikristus tak punya kemanusiaan sedikitpun. Jadi, disebut apa mereka? Amin. Amin. Dari firman yang menyingkap antikristus, aku lihat mereka sangat membenci kebenaran secara natur. Mereka tak mengakui bahwa mereka merusak pekerjaan rumah Tuhan. Mereka tidak akan menerima kebenaran dan perenungan diri ketika dikritik, tapi justru mencoba melindungi status mereka berdalih dan menolak tanggung jawab tanpa hati nurani. Mereka pada dasarnya setan. Terutama bagian ini. Mereka tak menyadari kerugian terhadap kepentingan rumah Tuhan. Sama sekali tidak merasa sedih, bersalah, apalagi merasa berhutang. Ini sama sekali bukan apa yang seharusnya terlihat pada manusia normal. Ini adalah iblis. Iblis tak punya hati nurani atau akal. Firman Tuhan sangat menyentuhku. Pemimpin harus menerima kekeliruan saudara-saudari dan segera mengatasi masalah. Itulah yang Tuhan tuntut. Itulah tanggung jawab dan tugas pemimpin. Iya. Namun, aku tak lakukan penyeraman dengan baik. Dan saat disampaikan kepadaku, aku tidak merasa bersalah karena melalaikan tugasku, tapi justru mengkritik orang lain, menganggap bantuan mereka sebagai cara mencari kesalahanku. Saat umpan balik mereka membahayakan statusku, aku menyerang di belakang mereka, membuat perpecahan, membuat orang lain melawan mereka. Aku terang-terangan membentuk kelompok, bertindak sebagai antek iblis dan ganggu pekerjaan Tuhan. Aku tidak lampiaskan kemarahanku pada siapapun, tapi aku lakukan kejahatan pada pekerjaan rumah Tuhan. Setiap orang waras yang punya nurani, saat dikritik karena tidak menyerami petobat baru dengan baik, pasti merasa bersalah, berhutang, dan akan merenungkan diri. Awalnya mereka ingin membela diri, tapi kemudian mereka lihat masalahnya dan mengurus orang percaya baru. Namun, ketika aku melihat masalah besar dalam tugasku, aku tidak mau terima bantuan dan merenungkan kesalahanku, mencari cara untuk berubah dan menerapkan setelah itu. Aku justru mengabaikan tanggung jawab. Aku tak ingin menerima tanggung jawab hanya melindungi diriku. Aku hanya pikirkan kepentinganku bukan kepentingan rumah Tuhan. Aku sungguh kurang rasa kemanusiaan. Aku justru menyingkapkan watak antikristus. Aku membenci kebenaran. Menyadari hal ini membuatku makin menyesal. Aku ingat beberapa firman. Aku akan membacanya. Silahkan. Perikop ini tercatat di kitab Yunus 4, ayat 10-11. Yahweh berfirman, Engkau menyayangi pohon jarak itu yang tidak kau tanam dan tumbuhkan, yang tumbuh dalam semalam dan mati dalam semalam. Ini adalah kata-kata dari Tuhan Yahweh yang dicatat dari percakapan Tuhan dan Yunus. Walau percakapan ini singkat, tapi ini penuh kepedulian sang pencipta yang enggan melepaskan umat manusia. Ini mengungkapkan sikap dan perasaan yang Tuhan simpan dalam hatinya bagi ciptaannya. Lewat ungkapan yang jelas, tepat, dan jarang didengar manusia ini, Tuhan menyatakan maksud sebenarnya. Percakapan ini merepresentasikan sikap Tuhan terhadap penduduk Niniwe. Ini sikap Tuhan terhadap orang Niniwe sebelum dan sesudah mereka bertobat, sikap yang Dia gunakan dalam memperlakukan manusia. Dalam kata-kata ini terdapat pikirannya dan wataknya. Walau Yunus dipercaya untuk wartakan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe, ia tak memahami niat Tuhan Yahweh, juga kekhawatiran dan harapannya bagi penduduk kota itu. Lewat teguran ini, Tuhan bermaksud mengatakan bahwa manusia adalah hasil tangan Tuhan dan bahwa Dia telah mengerahkan upaya pada tiap orang, setiap orang memikul harapan Tuhan, dan setiap orang menikmati hidup dari Tuhan. Bagi setiap orang, Tuhan telah membayar harga dari upaya itu. Teguran ini memberitahu Yunus bahwa Tuhan menyayangi manusia seperti Yunus menyayangi pohon jarak. Tuhan tak akan pernah meninggalkan manusia atau sampai saat terakhir, terutama karena ada banyak anak dan ternak yang tidak bersalah. Ketika menangani makhluk yang bodoh dan tak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kirinya, bahkan lebih tak mungkin bahwa Tuhan akan segera mengakhiri hidup mereka. Tuhan berharap melihat mereka bertumbuh. Dia berharap mereka tak menempuh jalan leluhur mereka atau mendengarkan lagi peringatan Yahweh, dan berharap mereka menjadi saksi masa lalu Niniwe. Tuhan berharap melihat Niniwe setelah bertobat, melihat masa depan Niniwe, dan yang terpenting melihat Niniwe hidup dalam kasih Tuhan sekali lagi. Karena itulah di mata Tuhan, objek ciptaan yang tak bisa bedakan tangan kanan dari tangan kirinya adalah masa depan Niniwe. Mereka akan menanggung masa lalu Niniwe, sama seperti mereka menanggung tugas menjadi saksi masa lalu dan masa depan Niniwe dalam bimbingan Yahweh. Amin. Amin. Dari percakapan Tuhan dan Yunus, kulihat kasih dan belas kasihan Tuhan. Tuhan mengenal semua orang di Niniwe. Dia membayar harga nyata untuk semuanya. Dia tidak ingin menyerah sampai saat terakhir. Iya. Membaca ini membuatku sedih. Aku berpikir bagaimana orang yang baru percaya menerima pekerjaan di akhir zaman tidak memahami kebenaran dan lemah dalam hidup mereka. Mereka cenderung berhenti ketika menghadapi gangguan antikristus. Saudara-saudari berpikir bagaimana cara mendukung mereka sehingga mereka dapat berakar di jalan yang benar. Itu sebabnya mereka memberiku saran. Namun, aku tidak menerimanya. Banyak orang percaya baru tak hadiri pertemuan karena aku tak bertanggung jawab. Bagaimana aku bisa dianggap manusia? Aku berdoa, Tuhan, aku tidak akan melalaikan tanggung jawab dan siap bertobat, bersandar padamu untuk memberi solusi pada orang-orang percaya ini. Amin. Setelah itu, aku mendiskusikan masalah ini dengan orang lain dan mendapati pendatang baru tidak memahami pekerjaan Tuhan. Jadi, ketika pendeta menyebarkan gagasan agama, mereka mulai ragu tentang pekerjaan Tuhan. Jadi, kami adakan pertemuan untuk mengatasi masalah ini dan menekankan tiga tahap pekerjaan Tuhan dan penghakimannya di akhir zaman serta mengapa Tuhan perlu datang dalam daging. Ketika selesai, seorang pendatang baru berkata, Aku punya begitu banyak gagasan, tapi sekarang tidak lagi terima kasih atas persekutuanmu. Semoga kami bisa lebih banyak bersekutu denganmu karena banyak orang belum memahami ini. Dan seorang saudara berkata, Dulu, aku bingung dengan pekerjaan Tuhan, berpikir untuk keluar dari perkumpulan. Namun, berkat persekutuanmu, semuanya menjadi jelas. Aku senang dan akan menghadiri pertemuan. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Aku tersentuh mendengar mereka mengatakan itu, tapi aku juga merasa tidak nyaman. Jika aku menerima saran dan lakukan lebih banyak pekerjaan nyata sebelumnya, mengatasi kesulitan pendatang baru, beberapa dari mereka tidak akan jadi lemah dan keluar. Setelah itu, aku sampaikan kepada saudara Wang tentang kerusakanku, dan dia pun menyampaikan masalahnya dalam penginjilannya. Dia bilang dia ingin berubah. Penghalang di antara kami langsung hilang, dan aku merasa lega. Syukur kepada Tuhan. Ketika orang bisa merenungkan masalah dan membuka hatinya, semua konflik dapat diselesaikan. Benar. Aku mulai berkoordinasi dengan saudara-saudari penginjil. Dan meski ada sedikit konflik, kami mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menyerami petobat baru sehingga mereka punya fondasi dengan cepat. Lalu aku bertanya-tanya, bagaimana menyikapi kritik dengan cara yang sesuai kehendak Tuhan? Aku membaca firman ini. Apa yang harus diketahui tentang dipangkas dan ditangani? Dua hal itu harus dialami agar dia mampu bertugas secara memadai. Keduanya juga sangat diperlukan dan harus dihadapi, dan ini sering dialami dalam memperoleh keselamatan. Tak seorang pun dapat luput dari dipangkas dan ditangani. Apakah dipangkas dan ditangani menyangkut masa depan dan nasib mereka? Tidak. Jadi untuk apa dipangkas dan ditangani? Apakah itu untuk menghukum orang? Tidak. Ini untuk membantu orang memahami kebenaran. Benar. Itulah pemahaman yang tepat mengenai hal tersebut. Memangkas dan menangani orang adalah disiplin dan hajaran, tapi juga bentuk pertolongan kepada orang lain. Dipangkas dan ditangani memampukanmu untuk mengubah pengejaranmu yang salah tepat waktu. Itu memampukanmu untuk mengenali masalah yang kau hadapi, dan memampukanmu mengenali watak rusakmu pada waktunya. Apapun yang terjadi, itu membantumu lakukan tugasmu dengan lebih baik dan sesuai prinsip. Itu menyelamatkanmu dan menghindarkan dirimu tersesat pada waktunya, dan itu mencegahmu tidak menimbulkan bencana. Amin. Amin. Di sini, aku paham bahwa dipangkas dan ditangani adalah disiplin Tuhan, bukan seseorang yang mencoba mempersulit atau terlalu kritis. Ini untuk membantu kita merenungkan diri, menyelesaikan masalah, dan melakukan tugas kita dengan lebih baik. Itu salah satu cara Tuhan mengubah dan membersihkan kita, dan yang harus kita alami untuk diselamatkan. Kritik dan saran seharusnya aku terima bahwa itu dari Tuhan. Aku harus menanganinya dan merenungkan diri berdasarkan firman Tuhan. Itu sesuai kehendak Tuhan. Benar sekali. Ini mencerahkan diriku, dan ku tahu bagaimana menghargai kritik saudara-saudari kelak. Luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Suatu saat, saudara Wang memberitahuku bahwa orang percaya baru tidak berkumpul dan tidak mendapat dukungan. Dia tidak tahu kenapa. Dia ingin aku menyelidikinya. Aku berpikir sendiri bahwa kami telah membantu dan mendukung mereka dan mencari prinsip dengan para pemimpin. Kami menyerah setelah memastikan bahwa mereka orang-orang tidak percaya. Jadi apa lagi yang perlu dicari tahu? Namun, aku berpikir bahwa dia mempertimbangkan kepentingan rumah Tuhan bertanggung jawab untuk pendatang baru. Aku harus tunduk padanya dan melihat apa yang terjadi, kemudian memperbaiki keadaan jika ada masalah. Ketika aku melihat detailnya, ternyata mereka adalah orang tidak percaya. Tapi, aku juga lihat ada masalah dalam penyeraman. Itu membuatku melihat ada banyak yang bisa diperoleh jika kita menerima saran. Jika tidak, aku tak bisa melihat masalah atau memperbaikinya. Dan itu akan buruk bagi pekerjaan gereja. Iya, memang. Pengalaman ini benar-benar menunjukanku bahwa dengan menerima saran dari saudara-saudari, taat dan tidak berdalih, aku dapat melihat dan merenungkan kerusakanku dan lebih cepat menemukan kesalahanku. Jika aku selalu menolak kebenaran, itu tidak hanya menghalangiku mengubah watak rusakku, tapi aku juga merusak pekerjaan rumah Tuhan. Kemudian, Tuhan akan menyingkirkanku. Benar. Aku juga melihat apapun yang kuhadapi, walau aku tak menyukainya, aku harus takut akan Tuhan dan tidak bertindak sembarangan. Aku perlu berdoa dan mencari prinsip agar aku tidak berbuat jahat lagi. Aku setuju. Kini aku melihat betapa pentingnya takut akan Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.